oke guys welcome my channel kerja keras jangan lupa like and subscribe nya itu ada di samping kanan bawah layar monitor atau android oke thank you seperti biasa usahakan ikuti step by step tutorial ini agar tidak gagal paham nah disini tadi saya menggunakan formasi 3232 ternyata formasi ini cukup efektif kalau star atau ability kita kalah oleh tim lawan nah jadi tadi saya melakukan tour sama-sama kita ketahui kadang tour ini tidak memihak kepada kita kadang kita seperti ini cuma bintang 6 ternyata bintang 6 ya bahkan ada yang 5,5 ada juga yang bintang 7 cuman baru 2 ya bintang 7 rata-rata bintang 6 nah masa kita bintang 6 dapat lawan bintang 9 level 15 lagi dan skillnya pun aktif nah coba kita lihat rekornya itu yang paling atas itu tampilan luarnya rata-rata bintang 7 ya skor akhirnya 32 awalnya babak pertama saya kalah 2-0 ee cuman kita bola itu bulat jadi tidak harus kita patah semangat harus lawan terus walaupun lawan bintang 9 nah saking senangnya saya kirim chat sorry sorry men nah dia dia pun balas tidak masalah katanya ini bisa kita lihat pemainnya bintang memang bintang 9 memang itu adanya mungkin karena udah lama di level 14 dulu ya setayunya ee cuman bisa membalikkan skor menjadi 3-2 cuman dia tidak masalah itu merupakan permainan yang bagus katanya oke nah untuk bahas taktiknya lebih dalam ini bakal saya perlihatkan taktik yang saya gunakan oke oke guys sekarang kita bahas yaitu kelebihan dan kekurangan formasi 3-2 3-2 ini nah kalau menggaji formasi yang memakai AML dan AMR ini otomatis yaitu tumpuan kita yaitu kelebihannya kita disini ee di AML sama AMR ini yang pasti kita pastinya menggunakan yaitu umpan-umpan crossing pastinya ya dan kita tidak terlalu berlama-lama kalau seandainya kita pasang disini 1 DMC otomatis jika lawan memakai 3 FC atau striker maka bola hanya akan berputar-putar disini dan bola tidak akan sampai ke disini nah untuk menghindari itu makanya saya hilangkan DMC disini dan ini mungkin jadi pertanyaan kenapa agresinya saya turunkan yaitu untuk penyalur bola dari sini nanti sampai ke sini 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 jika saya agresifkan ke atas sorry terlalu banyak panah nanti kurang dimengerti jika saya agresifkan ke atas itu otomatis suplai bola juga tidak akan sampai ke sini terlalu jarang mereka mengoper dari sini ke sini dan untuk penyuplai makanya saya dekatkan atau saya agresifkan panahnya ke bawah seperti itu itu fungsinya nah buat yang belum tahu ini masalah agresifitas ini untuk mengagresifkan panah ini ini ya ambil aja ini agresif mungkin untuk level 1 level 2 level 3 mungkin belum kurang paham mungkin level 4 sampai 15 itu udah permainannya tiap hari nah kelebihan kita pakai AML sama AMR ini itu agresinya ini bisa kita arahkan kemana yang kita mau seperti ini ini bisa diarahkan ke sini bisa ke sini bisa ke sini dan bisa ke sini jadi itu tersedia 4 4 agresif atau 4 arah itu kesetimewaan dari posisi AML atau AMR seperti itu jadi dia bisa membantu bertahan bisa menjadi pemain tengah bisa nanti langsung menyerang menjadi striker bisa jadi pemain sayap secati nah ee sebenarnya andalan kita di formasi 3 2 3 2 ini yaitu di ee kedua sayap kita ini jadi otomatis kita bakal bermain empan-empan panjang ya gitu main crossing nah ee disana letak kelebihannya formasi ini namun ee setiap formasi seperti saya bilang tadi ada kelemahannya ee kelemahannya itu yaitu ee ketika 2 pemain ini dimatikan lawan otomatis supply bola itu kurang bagus ke sini jadi usahakan ee memakai formasi ini agar manajer lebih bisa lagi menganalisa ee taktik yang cocok karena kita sama-sama kita tahu apalagi kita melawan manajer yang hebat otomatis dia tidak bakal terpaku sama satu formasi saja pasti dia kalau tidak cocok pasti dia bakal mengganti formasinya di tengah-tengah pertandingan nah usahakan kita memiliki pemain yang multi fungsi nanti saya akan jelaskan sekarang kita bahas dulu formasi yang 3-2 3-2 ini jadi kelebihannya itu di 2 ini ini kenapa diagresifkan ke bawah ini agar ee bola tidak selalu berputar-putar di ee tiga dmc ini nah disini penyuplai nanti yang disini untuk yang mc1 ini yang segresikan ke bawah itu bakal pembagi bola nanti kalau bola udah sampai di dua ini motis bakal crossing nah kita bakal mengandalkan dua kemampuan fc kita ini ee seperti ee tadi saya melawan itu yang jelas kita sebagai ee manager itu harus selalu optimis saya tadi di tour yang tadi dapat lawan level 15 dan bintangnya pun sama level 15 bintang 9 rata-rata cuman kita tidak putus asa harus bola itu bulat ya harus memfaatkan strategi yang ada makanya saya suka bermain melebar ini karena lebih besar peluangnya walaupun bintang kita lebih kecil daripada lawan otomatis kita mengandalkan umpan crossing itu lebih ee bakal banyak peluang yang tercipta yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin itu di filosofi sepak bola jadi tidak ada yang tidak mungkin karena bola itu bulat nah ee namun kelemahannya kalau lawan pakai sayap ya otomatis disini kosong ya disini tak kelemahannya kalau di bagian tengah ini panterobosan itu saya tidak khawatir itu nanti terlantung di set taktiknya nanti set taktiknya kalau penasaran nanti komen aja di bawah ee di bawah video ya ini memang sengaja saya tidak tampilkan ee biar kita bisa ee berdiskusi nah ee itu sedikit kelemahan di taktik ini yang disini pastinya namun disini tidak usah khawatir tidak bakal ada bolos diumpan terobosan asal 3 DMC ini itu tiga-tiganya kuat nah ini juga nanti bakal bantu bertahan dia otomatis walaupun diagresifkan ke atas dia tidak serta-merta selalu di atas nah kalau ini cuma sampai disini turunnya nanti ketika diserang oke next jangan pula nanti agresinya diturunkan semua ini otomatis kita udah menang diturunkan semua ini sangat berbahaya sangat riskan untuk bertahanan juga karena di lini tengah kita bakal kosong nanti otomatis semua ini bakal turun ke bawah terlalu jauh otomatis lawan bakal leluasa untuk memainkan di lini tengah ya disana letak lemahnya nanti jangan diagresikan ke bawah semuanya itu akan membuat pertahanan kita lemah jadi tetap bermain normal kalau mau bertahan juga cukup turunkan ini satu ya nih cukup yang satu ini diturunkan ini udah dua yang turun otomatis dia bakal terlalu dekat jadi bakal enak untuk umpan-umpan bola bakal lebih lama dalam penguasaan bola nantinya oke ini seperti pemain yang multi fungsi saya atau multi posisi seperti saya katakan tadi ini ini dia FC sama MC terus skill jangan dilupakan star pun kalau mau menang itu usahakan setiap musim selalu pemainnya di update nya agar kita bisa bersaing nah untuk posisi FC atau AMC lini depan usahakan punya skill sniper sama magic ini selalu saya tekankan usahakan speed bagus agresi bagus finishing bagus sama dribbling bagus itu yang dibutuhkan pemain depan sama strength 1 seperti ini ini walaupun sudah tua sengaja saya ambil di action ini pun berebut sampai 30 coin saya habiskan cuman saya tertarik dua skill nya ini super sama magic nah karena dua skill ini finishing nya bagus makanya saya rela mengeluarkan coin sebanyak 30 coin plus uang itu tidak masalah asalkan pemain berkualitas nah seperti ini coba dilihat di tour itu yang raja-raja tour itu atau peringkat atas otomatis mereka lini depan pasti mengandalkan skill magic sama sniper ini sayangnya tidak sniper cuman magic nya bisa digunakan speed nya lumayan cuman dia sering agresif nya kurang agresif karena dia kurang agresif cuman 54 harusnya ini tidak kisaran 65 atau 70 finishing pun agak kurang cuman dribbling sama kekuatannya ini bagus usahakan kalau saran saya kalau bisa dalam membeli pemain itu ini sudah sering saya ingatkan ini bagus pokoknya ini bagus ini bagus ini bagus ini bagus usahakan 4 eh 5 ini bagus seperti itu nah kalau mau memakai formasi yang ini tadi 32 32 ini usahakan ini ya karena kita mengandalkan ini eh AMR sama AML usahakan mereka multi-pongsi juga ini AMR sama MR dia dua posisinya terus personal skill nya ini eh memang kalau mau tim yang bagus itu kita tidak bisa pungkiri ini setidaknya pemain itu harus skill nya tepat pada posisinya otomatis kita mengandalkan dia tadi otomatis speed bagus dribbling finishing otomatis dia bakal mengumpan ya passing ya otomatis ini sangat penting sekali karena kalau udah menang kita bisa turunkan dia menjadi MR jadi dua posisi seperti itu ini nah bahkan ini saya tiga posisi kalau lagi beruntung kita bisa ambil ini skill nya saya latih sendiri dari umur 20 tahun sampai umur 23 masih bisa dipakai jadi bisa makanya sampai tiga musim mungkin musim besok bakal tidak dipakai lagi ini saya sengaja beli yang posisi AML sama ML cuman kelebihannya disini ada MC1 otomatis kita bisa meletakkan pemain itu dimana atau ketika pertandingan pertandingan sedang berlangsung formasi tidak cocok karena seperti saya bilang tadi manager hebat itu otomatis dia pasti tukar-tukar formasi terus jadi gak terpatok sama satu formasi nah itu gunanya kita multi posisi ini pemainnya seperti ini ini yang saya maksud otomatis kalau kita sudah menang otomatis kita tidak terlalu agresif lagi yaudah kita tinggal bisa tadi kan dia dua posisi tinggal di AMR tadi kita turunkan dia ke bawah jadi dia masih teamwork seperti itu nah itu gunanya pemain yang multi posisi seperti ini ini bisa AMR tadi saya letakkan di tengah sedangkan AMC tadi yang 2 posisi bisa dia jadi striker ini yang dua cuma dua pilihan ini satu ini satu sedangkan yang ini tadi bisa di sini bisa di sini bisa di sini bisa di sini oke itu gunanya pemain yang multi posisi oke itu saja mungkin masalah formasi 32 32 ini sekali lagi saya ingatkan ini formasi bagus untuk bermain ketika melawan team yang kuat ketika mereka mengandalkan ini ya mengandalkan bermain di tengah jadi otomatis kita jangan kalau star kita kalah kita jangan pula bermain di tengah kita usahakan bermain sayap dan usahakan dua ini kuat ya jangan lupa agresi dan taktiknya harus pas karena sebagus apapun set di sini kalau taktiknya tidak sesuai itu gak bakal cocok juga untuk masalah taktik silahkan komen di bawah ya bawah video ini oke semoga bermanfaat thanks for watching sekali lagi jangan lupa like and subscribe thank you